selamat menikmati 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 sesuai dengan topologi kita akan membuat 102299 ini menjadi Swarm Manager, sementara yang 01 dan yang pertama kita ke Manager dulu, pastinya sudah kita install docker, caranya cukup gampang, tadi pagi ada live info yang jelasin docker, jika install docker, enter aja, kita tunggu sampai selesai, untuk kreditifikasinya kita bisa docker info, kalau udah keluar begini berarti docker kita udah jalan mesti, kita coba lagi di node selanjutnya, ini sudah saya install docker, semuanya, setelah install docker, selanjutnya kita akan mendisable docker option yang ada di diamondnya, dengan perintah bisa di FPI atau nano secara manual, atau juga bisa menggunakan opsi set mini docker, menambahkan tanda pagar di dalam, kita lanjut ke Manager dulu, saya saling tempel aja supaya cepat waktunya, nanti yang mau coba, ada di refer saya di GitHub, misalnya mau coba, lengkap dengan topologinya, yang pertama kita sudah mendisable docker option secara default, selanjutnya menambahkan TCP swam di port 2375, unit docker socket, store console, IP management, port 8500, cluster adversities, ini diisi dengan IP node masing-masing, jadi nanti kalau di node 1 dan node 2, kita isinya IP 100 dan 200, terus di eko ke FTC sysconflict docker, kita verifikasi, ini docker option yang pertama sudah saya disable tadi, kita lakukan hal itu lagi di node yang ke 1, saya saling tempel aja, kita lakukan hal yang sama, di node yang ke 2, kita lakukan hal yang sama, Oke, kalau sudah tiga-tiganya Sekarang kita reload daemonnya Supaya fungsi daemon yang tadi kita tambahkan opsi Jalan Jadi komen ini sistem CTL daemon reload Kita reload service daemon Selanjutnya kita restart docker service-nya Kita enable supaya saat startup nanti dokernya sudah jalan Kita gak perlu jalanin manual Selanjutnya kita lihat statusnya Kalau di cggroup ini sudah muncul config yang tadi kita config di docker Artinya dia sudah jalan Daemon itu sudah menggunakan config yang tadi kita buat Kita restart juga di node yang selanjutnya Tadi di step awal Jadi saya mengubah docker daemon konfigurasi, docker option Kita tambahkan konsul dan IP adverstice yaitu IP node tersebut Digunakan untuk interkoneksi ke docker swarm Jadi kita nanti tidak usah konsul satu-satu node-nya Lanjut kita coba jalanin backend dan swap manager Lalu kita join node-node tersebut Sampai nanti kita coba pasang guinya Supaya nanti bisa terlihat Sebagai apa sih kita gunain Kita buat seperti ini Balik lagi ke node-manager Kita pasang running konsul discovery backend dan swap manager Sebelumnya saya sudah siapin image duluan Jadi supaya nggak download ke internet Atau ke hub docker Ada image proprium konsul Itu image buat konsul Dan swap manager atau image swap buat Digunakan di service farm Komennya cuma docker run Restart always Fungsinya ada saat mesinnya reboot Dia otomatis jalan lagi Kita kasih nama konsul Kita kasih minh itu hostname Konsul Kita open expose port di host open 1500 Karena konsul pakai port open 500 Menggunakan image ini Dan option server bootstrap Yang kedua, sintak yang kedua Kita menjalankan Ini sama tadi Supaya dia jalan saat booting Dengan nama swap manager Hostname yang juga swap manager Mengekspost Mengekspost port 4000 Swam manager Replikasi address test Diisi dengan IP node tersebut Kita enter aja Selanjutnya kalau udah Keluar namespace Atau karakter unik kayak gini Harusnya udah kita berhasil kita buat Kita verifikasi pake Docker minus A Itu untuk melisting Ada Ada docker apa aja yang jalan di mesin kita Kalau udah statusnya up Berarti harusnya dia udah jalan Selanjutnya Setelah docker suamnya siap Atau sudah dibuat Kita bisa join node Atau kita menambahkan client yang akan bisa dimanage Di node manager ini Yang pertama saya tambahin di node 1 Komennya mirip Cuman ada Ini ada parameter swarm join Dengan IP address IP si node 1 Konsol dengan IP manager Mengekspost port 8500 Kita enter aja Selanjutnya kita verifikasi lagi Apakah dia udah jalan Saya masih created Dan misalnya bisa up Kita lakukan hal yang sama di node yang kedua Ini node kedua juga udah kita jalanin Oke di node keduanya udah Selanjutnya kita verifikasi Di node manager Dengan opsi minh Port 4000 Info Oke Disini sudah ada Dua nodes Tadi kita udah buat swarm manager Selanjutnya kita udah join swarm nodes Atau clientnya Kedalam manager Kita Info di swarm manager Ada dua node Yang pertama ada node 1 Pastikan statusnya healthy Condentnya 1 Karena kita baru tadi Buat swarm join Ada label Ada terus ada node 2 IPnya 10.22.200 Statusnya healthy Berarti itu udah bisa dipakai Oke Kemarin Saya ada Nemo galat Jadi ID docker Demon ini Saat kita Clone Di virtual box IDnya sama Itu bisa kita hapus Di ATC docker JSON Itu IDnya dihapus Dockernya di restart Dia akan ubah Karakter ID menjadi unik Sampai sini Ini udah sebenarnya Kita udah berhasil menjoinkan Dua node Node 1 dan node 2 Kedalam swarm manager Yang bisa kita Apa-apain gitu Di dalam swarm manager Kita bisa install Aplikasi Nginx Apache Kita gak perlu pusing Nanti Scene manager Mau naruh Aplikasi Di node yang mana Kita gak perlu Mikirin itu lagi Nanti dia akan Atur sendiri Schedulernya Akan mengatur Dimana node Yang akan kita buat Ditaruh Nanti kita coba Buat node Chiros Kita coba Tes Apakah Bener gak Overlay Node ke jalan Dan docker swarm Kita bisa install Node 1 dan node 2 Dari docker swarm Kalau statusnya udah healthy Dodo-nya Berarti docker swarm Yang udah bisa dibuat Kita lanjut aja Lanjut Sama-sama Selanjutnya kita buat Overlay network Fungsinya buat Interponeksi Yang tampak Meskipun berbeda Memangnya cukup mudah Docker min A Voice name Min titik 24000 Karena kita Diatur di demo-nya Port 4000 Membuat network Dengan driver overlay Subnetnya 172 3100 716 overlay Ini namanya Kita coba cek Network LS Jadi udah terbuat Docker Udah terbuat Network Docker Dengan nama overlay Kita bisa inspect Docker net Oke Oke Jadi kita mau lihat Apa sih isi network overline? Jadi network overline menggunakan driver overline sampe nyatanya 172.3106 Saya agak cepat karena udah di wanti-wanti waktunya Enang banget Selanjutnya kita akan coba buat 2 container swamp Eh maaf kita buat 2 container di node swamp dengan image ciros Langsung aja kita coba buat Saya membuat ciros 1 dan ciros 2 Lalu kita verifikasi dengan dokter Pak Esmina Disini akan keliatan Si suam Node 2 Dia diatur di node 2 Sama si dokter suam skeduler Padahal kita ketentuin Mau ditaruh di node yang mana Ternyata dia ada di node 1 dan node 2 Selanjutnya kita coba fungsi overline network Kita mau coba ping Sebelum ping kita coba inspect dulu IPC ciros 1 dan ciros 2 Ada ciros 2 di node 2 Kita coba ping Kita ping dari dalam ciros Harusnya kalau Dunia baik-baik aja kita bisa ping Kita coba eksekusi atau kita coba Masuk ke dalam ciros 1 Punctennya ada Punctennya ada exit Kita coba verifikasi Bener gak ini node ciros Kita lihat aja Yang ada di ciros 2 Oh gak keliatan ya Oke Kita udah masuk di ciros 1 Sekarang coba kita ping ke ciros 2 Harusnya mau Tiga Oke Ini udah bisa Jadi kita tadi coba bikin ciros 1 Kita coba ping ke node yang berbeda Yang ada di ciros 2 Tepuk tangan dulu boleh Close Masih muda Itu calon ambil Oke Ini Kita udah jadi Jadi kita udah Gak perlu bingung lagi Gak perlu pusing Mikirin mau di install di node mana Kalau kita punya aplikasi Udah doker suam yang ngatur di manager Sebagai bonus Kita coba install shipyard Biar ada bayangan Apa sih doker itu Biasanya kalau bos bos Atau Atasan kita seneng yang Gwi-gwi Karena gak suka yang konsol Kika menit Boleh Boleh Jadi shipyard itu adalah doker manajemen Untuk manage doker resource Including container Image Private registry Dan lain-lainnya Biar cepet Paminnya ini Kita langsung Ngantar aja Yang dibutuhin cuma dua Ada Rating DB Itu adalah Database Yang bisa digunakan Untuk real time Selanjutnya ada Image Sipyard Oke Kita verifikasi bahwa Kita udah jalan Oke kalau udah jalan Kita tadi Xbox support 8080 Saya agak cepat Kita buka Browser Kita masukin IP suamnya Kita tadi Xbox support Tangan Tunggu Kalau gak bisa Coba kita cek lagi Oke ini statusnya Restoring Berarti kita harus Hapus dulu Sip ya Masih Masih Butuh waktu Kayaknya Sambil minggu waktunya habis Mungkin Mau siapin pertanyaan dulu Pak Oke Mau Anda yang bertanya Atau peserta yang bertanya Saya ada Dua souvenir Dari Terima kasih buat Luangkon Ada souvenir Buat yang bertanya 2 orang Ada yang ingin bertanya Dini tangan Mas Ini Pak Ernawang saja Yang nentuin yang mana Yang cewek Kalau bisa Pak Putri Yang putri Yang putri Kalau gak ada Ya gak apa-apa Cowok juga Monggo Yang putri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Anissa Madisna Syaka Saya ingin menanyakan yang tadi dibahas Itu kan mengenai penggabungan antara yang server itu Supaya bisa diolah menjadi satu Gimana kalau misalnya kita mengkodingnya itu Ada suatu kesalahan apakah mempengaruhi satu server yang lain Misalnya sudah tiga server gitu Misalnya satu yang ada yang kerusakan Misalnya salah modem gitu apa Menginstall suatu aplikasi yang salah gitu Apakah bisa mempengaruhi yang lain server yang lain gitu Terima kasih Oke sambil tadi nanya Setiap kontrolernya udah jalan Terima kasih buat Mbak Anissa Yang tadi Yang tadi ditanyain Kita udah buat beberapa server node Kalau Mbak yang tadi tanyain Bagaimana kalau kita salah modem Tentunya kalau kita udah pakai versioning Itu gampang Kita tinggal pull lagi aja Sementara untuk failover Di docker suam ini bisa Sebenarnya ada di slide saya yang terakhir Itu menjawab pertanyaan Mbak Jadi nanti di docker suam ini Bagaimana jadi saat node itu mati Atau node itu putus Dia bisa overtake secara otomatis Di docker suam Atau misalnya Malah suamnya sendiri yang mati Itu juga bisa kita simulasiin Mungkin di pertemuan selanjutnya Jadi misalnya salah modem terus Anda rusak Ya kita kalau udah pakai versioning Kita ambil lagi aja direktori Dari reportnya Begitu Mbak Cukup menjawab ya Mbak Berarti Mbak-Mbaknya ada souvenir Tunggu satu lagi pertanyaan Mana yang tanya Pilih yang mana Mbaknya Pilih yang belakang ya Aku terserah Siap yang belakang Sebenarnya kalau mau menghargai Yang tanya yang depan itu yang dikasih Karena semua juga sama beserta Ya enggak apa-apa Dan perjalanannya jauh sekilo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wutfi Angka Dari Universitas Negeri Semarang Jadi Kami Ingin bertanya Mungkin Agak lebih ke teknis nanti Karena kami juga pernah Menggunakan ini Tapi mentok sampai di Sipiat ini mas Oke Jadi mas Ari mungkin yang Dari Buscom UI ya bener ya Iya Saya mau tanya yang pertama Kendala yang kami hadapi dulu adalah Bagaimana kalau kami punya 5 sampai 10 docker container Oke Yang harus diupdate bersamaan Karena Maaf ya Pakai Framework Laravel Yang PHP-nya harus diupdate bareng Oke Tapi Server sama-sama server produksi Itu caranya gimana Kemudian yang kedua Mungkin Minta sharing-nya Di UI sudah dipakai Sampai Sejauh apa sih Docker ini Itu aja Oke Terima kasih Yang Pertanyaan pertama Jadi ada dua tadi ya Bagaimana Kalau kita mau update aplikasi Di 10 container Misalnya Betul mas? Ya Jadi itu sebenarnya gampang aja Kalau kita udah punya template docker filenya Kita tinggal Inisiasi Sourcenya dari mana Datanya kita mapping Di dalam server Jangan kita masukin ke dalam container Jadi container itu cuma jalanin OS aja Sebenarnya datanya ada di server Sehingga padat dan jelas Seperti itu Selanjutnya Sejauh apa Sudah digunain Saya sudah pernah nyoba Sampai on file Sejujurni Jadi bagaimana Kalau Si node nya itu Galat Atau mati Selanjutnya ada High capability Setter replication Misalnya node nya mati Itu masih aman Nah gimana Kalau swarm nya yang mati Itu juga pernah Selanjutnya ada Load balancing Dan lainnya Mungkin di departement terikutnya Kalau mau lebih teknis Nanti di belakang Bisa temu saya Moga Mbak Anisha Sama-sama Kesini Silahkan Ambil hadirnya Sambil saya login Di sisi pihaknya Ini pasti bos-bos Senang Kalau melihat yang Bergerak Oke Nanti di belakang juga boleh Masih ketemu Oke Ini ada Ini ada Grafiknya Jadi Pasti Atasan kita senang Karena kalau kita kasih tau Konsol pasti dia gak ngerti Ini apa sih Hitom putih doang gitu Sementara Ada penampilan Manajemen Docker Udah sediain Kita tinggal Bentarnya Oke Waktunya Langsung foto aja Matar suan Wahidong Mahari Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. I'm in the docker and dash dash version. Okay. Okay. Two things I want to say to everybody. If you want to use the docker swarm and use the open suzer, you can use the open suzer water install. You can use the docker 1.12. And if you want to build the docker swarm just two steps, docker swarm initiate, docker swarm join, finish. And another thing is for the open suzer, we have a YAST Docker module. Yeah, this is probably the user interface. Yeah, so another one is for the virtualizer. I was thinking it's very good. You use the Shuby app. And there's another GitHub project called the docker swarm virtualizer. So you might be, you will like it. And suzer also provide another GUI for for the repository reaches. It's called the PORTUS. P-O-R-T-U-S. PORTUS is for the Docker repo. Their management for the GUI as dictation. Okay. Thank you, Max. Thank you. Thank you, Max. I'm going to put up. Okay. Sekian aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you, Mr. Max. Katanya di docker di open suzer lebih keren. Gak perlu ribet-ribet. Saya juga udah cobain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.